Sobat, kita proses sepuh si Arif Mudah-mudahan hasilnya Joss Ini untuk rumput saja Yang jelas nanti kita tesnya di bambu ulu Kalau udah tahan di bambu ulu Aman dah untuk rumput dan awet kejamnya Oke sobat, ini dari bahan spring Nah ini proses penampaknya Tidak sempat bikin videonya Jadi ini udah finishingnya Kita juga kemarin belajar berjuntuk Ini kembosoan yang tidak dikembangkan Sobat, kita langsung hanyalahkan hatinya Dan sobat yang ingin menyepuh Arif Bisa diikuti ke arahnya Versi Dewata Pandavisi Oke sobat Kita langsung nyalakan hatinya Oke si api rembara Jangan lupa diceluk dulu dioli Jadi tujuannya Agar bisa Kontam banget panas Ini apalagi ini bilah sedikit Harus ekstra hati-hati Mungkin yang sudah ahlinya Lain lagi caranya Mungkin sahabat yang sama pemula Juga bisa mengecewakan Juga bisa mengecewakan cara ini Sudah menahan hasilnya Jod Yang penting panas tidak begitu spontan Merahnya besi Terus duduk-duduk perlahan Dia akan menghasilkan sepuh yang bagus Tajam awetnya Awet tajamnya kebalik Sobat ngomongnya ini sampai kebalik Awet tajamnya dan tidak mudah rumpal Kita kalau terlalu dua Atau panas besi terlalu spontan Tajam-tajam cuma Ya mudah rumpal kebalik Man Oke dobat mungkin bisa diperhatikan Tingkat kemerahannya Oke ini dia Hasil sepuhnya Kita tunggu dingin Duru sobat Kita tunggu dingin Baru kita coba di bambu Oke mudah-mudahan hasilnya Jod Ini Tes arit selesai siap Sudah dibersihkan Ini gagangnya Gagang sementara Kita tes di bambu Mudah-mudahan Aman 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 sobat Aman sobat Aman sobat Aritnya ringan 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 Kemarin Kemarin yang nanya Kalau di bambu yang kering Kayak apa Ini kita coba Yang kering Gak di dalam Ini juga lumayan tua Sip sobat Kaliannya untuk dirumput Saya jamin Jod Dan ini sangat ringan Tipis Oke ditunggu Adranya Terima kasih